Intro Karena ya jujur ya apa itu cukup tegas Jadi apalagi masalah dengan keagamaan Jadi gue ingat lagi yang hal lain adalah ketika gue disuruh belajar di madrasah Gue gak mau Maksudnya udah rutin sih Biasanya kan gue sore itu selalu ngaji di madrasah gitu Saat itu gue gak mau Itu beneran ditarik disiram pake air Terus digusur lagi juga sampe didudukin di tempat ngaji Ngaji nangis terus malu banget sama temen-temen kan Saat itu gue kesel Saat itu gue kayak marah gitu Kok bokap gue kok kasar banget ya Kok bokap gue tuh keras banget kok Kayak gak sayang Tapi sekarang justru karena kerasnya Karena disiplinnya gue merasakan Kasih sayang itu dalam bentuk yang lain Intro Nah makin terasa ketika kita sudah menjadi ayah mempunyai anak Makin sadar oh iya ya seperti ini ya jadi orang tua Gak mudah dan sangat sulit gitu dan anak saya 5 Salah satunya juga ada yang kembar dengan karakternya juga kembar itu kan Hidup barengan tuh dari mulai kandungan lahirnya juga bareng Makanannya yang sama pendidikan yang sama hasilnya beda Cara orang berbeda-beda Ya karena memang keinginannya seperti itu Kalau aku ya yaudah dibikin bisa macem-macem Di usia dini udah bisa sepeda Udah bisa berenang Berkuda Apapun Sampai cewek-cewek juga luka kakinya Ya udah gak apa-apa Yang penting bisanya banyak daripada Badan lo mulus tapi lo gak bisa apa-apa Istilah seperti itu Gak ada gue melakukan sesuatu gak dengan keharusan Apapun Apapun Jadi gue harus ikhlas Harus natural aja Gak harus banyak aturan-aturan Dalam kehidupan sehari-hari pun juga gue gitu Gue gak ada diatur Oh jaga-jaga gimana Enggak Jadi kalau orang nanya Lu di rumah kayak gimana Ya kayak gini Anak-anak gue juga Tau kalau gue kadang-kadang kaget gue lata Mereka ketawa-ketawa Mereka kadang ngelatahin bapaknya gitu Jadi ya sama Jadi ya Jadi kalau ditanya Mau jadi sosok seperti apa Ya natural aja